Tak hanya itu saja pemirsa dalam gelaran musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang Kabupaten Jombar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Jombar. Pada tahun 2022, Pemkap memfokuskan pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur. Kedua bidang tersebut dinilai harus segera terrealisasikan, mengingat baik sektor ekonomi maupun infrastruktur, sangat penting untuk membangun citra Jombar ke depan untuk lebih baik lagi. 1. Menjadi pahang mempenguntahkiran rencana RKPD Kabupaten Jombar. Musrembang penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Jombar berlangsung di Aula PB Sudirman Pemkap Jombar. Dalam musrembang ini, PLT Kepala Bakor Wil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jombar, Beni Sampirwanto memberikan sambutan dan arahan penyusunan rencana kerja Pemkap Jombar dilakukan secara virtual. Dalam penyusunan RKPD, pemerintah Kabupaten Jombar akan siap bersinergi dengan program pemerintah pusat dan provinsi, salah satunya tentang pembangunan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi peningkatkan ekonomi kita, kita pertumbuhannya kan minus Pak. Minus 2,98 agak sebelum COVID sudah kurang bagus ekonomi kita. Ditambahi COVID jadi turun. Dulu sebelum COVID nggak minus. 5 justru pertumbuhan kita bagus. Tapi begitu kena hajar COVID turun langsung minus. Dan jadi dengan minus itu pertumbuhan tidak ada pertumbuhan, ya kemiskinan bertambah, pengangguran semakin terbuka di situ. Tentunya untuk menyikapi ini kita perlu bersama nyamkan persepsi bahwa nanti Pak bakal ada suatu kebijakan, mungkin ini kita perlu diskusi, perlu melakukan sesambang itu. Kebijakan yang memang jam ya, untuk mengangkat orang nganggur tadi Pak. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember akan menggencot pembangunan infrastruktur sebagai salah satu langkah meningkatkan perekonomian. Dari Jember, Yudi Sadi Jember 1 TV melaporkan.